Meski diselimuti perasaan takut, namun sejumlah warga di Desa Parigi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah, masih menempati rumah mereka. Meskipun hujan dengan intensitas tinggi, terkadang masih mengguyur wilayah mereka. Hingga saat ini, warga belum mendapatkan solusi dari pemerintah, sehingga membuat mereka memilih untuk bertahan di rumah. Menurut warga, pergerakan tanah masih terjadi di saat hujan turun. Agar tidak ambruk, beberapa warga untuk sementara menopang rumah mereka dengan menggunakan bambu. Pihak Kecamatan Saketi mengaku telah memberikan himbawan kepada warga yang rumahnya rusak agar mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena tanah sudah tidak layak untuk ditempati. Pihak Kecamatan juga sudah mengusulkan agar warga yang rumahnya terdampak pergeseran tanah mendapatkan bantuan. Ini dari pihak Kecamatan berkoordinasi dan kami berkunjung ke lokasi di kampung Kadumbe, desa Pak Rigi. Dan kita melakukan titik-titik yang rawan karena itu keretakannya dalam dan besar. Selanjutnya kepada Pak RT, tokoh masyarakat juga supaya tidak digunakan. Karena itu sudah tidak layak menurut penilaian saya dan penilaian kepada desa dan tokoh masyarakat. Karena keretakannya, kedalamannya lebih daripada 2 meter. Pergeseran tanah yang terjadi di Kecamatan Saketi diketahui mengakibatkan 12 rumah warga mengalami kerusakan. Selain kondisi tanah yang labil, musibah ini juga terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Pandeglang. Terima kasih. Terima kasih.